Roti berikut ini menawarkan aneka jenis roti Jerman. Meski terbilang mahal dan terkesan eksklusif, roti yang semuanya terbuat dari bahan baku import ini mulai diminati. Malzaiten des Brot, artinya waktu makan roti. Kedai roti yang berdiri satu tahun lalu ini menjual aneka jenis roti khas Jerman. Bahkan, bahan baku pembuatan roti langsung diimpor dari Jerman. Salah satu hidangan khas toko roti ini, sandwich roll serta roti mini berisi daging ayam dan sayuran. Meski terbilang mahal dan terkesan eksklusif karena berbahan baku impor, roti khas Jerman ini cukup diminati. Bahkan beberapa pembeli mengonsumsi roti sebagai pengganti nasi. Sebagian konsumen memilih untuk mengkonsumsi roti-roti gandum karena mungkin sekarang untuk gaya hidup ya, lifestyle itu mungkin sudah sedikit-sedikit ada perubahan. Mereka mencari alternatif lain selain nasi dan pasta. Rasa berbeda dan kandungan karbohidrat yang sesuai, serta bahan baku gandum asli membuat roti Jerman di buru pembeli. Jadi rasanya juga lebih enak gitu. Kalau yang lainnya itu pasti dia terlalu empuk. Sering berubahnya gaya hidup masyarakat dengan mencari alternatif pengganti nasi. Toko roti ini mampu menjual ratusan potong roti dalam sehari. Sebagian pelanggannya warga keturunan Eropa dan mereka yang telah tinggal di Jerman. Harga satu potong roti berkisar Rp18.000. Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya roti khas Jerman, bisa datang ke toko roti yang berada di Jalan Panduraya, Bogor, Jawa Barat ini. Didi Jumana melaporkan untuk NET. Jadi ternyata Jerman ini sedang berupaya untuk mengajukan roti itu masuk dalam perlindungan budayanya UNESCO. Jadi Jerman ini tidak terkenal hanya memang bakteri dan juga sebagai warga yang suka terbiasa minum bir gitu kan. Tapi juga kan roti di sana itu memang variannya banyak sekali. Mereka ini sudah memperjuangkan supaya Jerman ini mendapat pengakuan dari UNESCO untuk roti. Menarik ya. Karena kalau misalnya bicara mengenai roti, ada negara Eropa lain yang memang lebih terkenal gitu dengan rotinya. Yaitu baguette. Oh baguette. Baguette atau roti Perancis. Betul sekali ini baguette dengan roti Perancis. Menurut saya pribadi, saya adalah pencinta roti dan saya suka sekali makan baguette yang renyah di luar, lembut di dalam, kemudian dikasih butter. Ih, itu udah paling mantap. Maksudnya dikasih yang lain, ya kan Sianas? Kalau saya punya strateginya. Jadi saya nggak makan butter, saya kalau lagi makan misalnya di tempat kayak contoh di hotel, saya kasihnya olive oil. Oh ya, itu juga enak. Ini tetap juga enak. Dikasih cuka hitam Itali. Dikasih cuka hitam Itali. Benar sekali. Masih, tapi kalau misalnya ngomongin roti ya kawan-kawan, roti itu kalau menurut saya nggak pernah salah. Karena mau dimakan pagi, dimakan siang, mau roti apapun ya. Kalau Marissa mungkin sukanya roti Perancis. Saya tuh pribadi lebih suka roti-roti kampung, roti-roti yang jalan. Yang jalan-roti yang jalan. Yang jalan-roti, iya. Jadi di depan rumah saya tuh kebetulan itu pernah ada pabrik roti. Dan itu kalau sore, rotinya tuh baru keluar. Benar-benar. Itu luar biasa enak. Benar-benar. Baru fresh, fresh from the oven. Betul-betul. Kita ambil. Dan kalau roti kayak kejunya juga kejunya agak unik ya. Benar. Rasanya bukan kayak keju-keju yang bar gitu ya, Nasya. Itu berbeda. Itu berbeda. Kayak keju kayak diparut. Apa sih, ini parut lah. Apa sih namanya? Cedar. Kayak apa, kayak beda deh. Beda benar-benar. Dan ada ini loh, ada satu lagi yang paling enak tuh donat. Donat kampung tau gak? Aduh. Tapi rasa menteganya itu benar-benar. Tapi gak apa-apa lah sekali-sekali. Iya, iya, iya. Itu enak banget. Beneran deh. Kalau roti mau ya dari yang mewah dan yang bawah. Kamu gak pernah salah, kata kamu. Gak pernah salah.